Malam hari sekitar jam 2 jam 3 malam dia gali kuburannya Dan kebetulan pada waktu itu yang meninggal teman-teman anak-anak Mungkin anak-anak umur 5 tahun 7 tahun gitu lah yang meninggal Jadi gak terlalu takut ya sendirian, sendirian menggali kuburan itu malam-malam sekitar jam 2 jam 3 gitu Terus abis lepas pegangannya ini gak cuman disitu Lalu anak-anak yang meninggal itu berdiri Lo bayangin lo di dalam lubang kuburan nih Mayat yang tali pocongnya lo ambil Mayatnya berdiri, berdiri nangkep, nangkep bapaknya Ditangkep di baju, dipegangi gitu loh biar gak keluar Gak sih sama suami Yang dimana air acah itu berasal dari air dari daleman Atau air yang bercampur darah haid Pembalut yang diperah tadi Dicampur bawang, dicampur mangga muda Dicampur bawang, dicampur bawang, dicampur bawang, dan dolar Terima kasih telah menonton Horor banget men Cerita di pohon beringin kayak gini Pernah ada orang meninggal lagi Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back the scarer Jadi pada kesempatan kali ini Aku bakalan sedikit berbagi cerita Horor yang dimana cerita-cerita ini berdasarkan cerita nyata Yang pernah terjadi di daerah Kalimantan Dan mungkin cerita ini nantinya bisa Menemani kalian untuk menjelang tidur Dan ya semoga tidurnya makin indah Setelah mendengar cerita-cerita ini Oke jadi kita langsung aja Mungkin pada kesempatan kali ini Aku bakalan berbagi dua cerita Yang dimana kedua cerita ini Merupakan cerita nyata Yang pernah dialami oleh Orang tuaku dan diceritakan langsung Ke anak cucunya teman-teman dan Kita langsung aja ke cerita yang pertama teman-teman ya Karena disini horor banget men Gue belum mulai cerita aja Merinding-merinding dari tadi Apalagi bakar dupa itu Wah badan Oke jadi langsung cerita aja teman-teman Let's go Oke jadi cerita yang pertama ini Mungkin aku kasih judul Pesugihan tali pocong Dan ini merupakan cerita nyata Yang pernah diceritain oleh Bapak aku sendiri teman-teman Dan ini Cerita bener-bener Pernah terjadi di Kalimantan Teman-teman Karena pada waktu itu Dulunya Bapak aku ini seorang tabib Teman-teman seorang pengobatan alternatif gitu lah Namun beliau ini bukan dukun Dan beliau juga gak buka pengobatan-pengobatan itu Beliau sekedar nolong orang Bantu orang Gak minta bayaran Gak minta mahar Ya sekedar iseng lah Karena beliau sendiri juga punya pekerjaan utama Yaitu sebagai PNS atau guru pada waktu itu Jadi di waktu senggang Beliau biasa didatangin orang Orang mampir ke rumah Minta tolong Minta bantu gitu loh Ya kadang ada yang disantet dan sebagainya Jadi bapak itu biasa nolong orang Tanpa minta bayaran sama sekali Dan di rumah juga gak pasang Kayak pengobatan alternatif Atau Apa namanya Pamplet besar Atau apa Enggak Enggak ada Cuman karena beliau udah banyak dikenal orang gitu loh Jadi orang pada banyak datang Nah jadi pada waktu itu Pernah kejadian Ada beberapa orang Datang ke rumah Terus minta tolong Mau minta tolong Katanya bapaknya Kayak semacam ada gangguan gitu lah Katanya kayak penyakit aneh Dibawa ke dokter Juga gak ada penyakitnya Katanya dibawa ke Spesialis Gak ada penyakitnya Nah jadi pada waktu itu Bapak itu diminta Buat datang ke rumah keluarga ini Untuk ngecek si bapak Atau bapaknya Yang Orang minta tolong ini loh Jadi Pada waktu itu Bapak langsung ikut Keluarga yang datang ke rumah ini Langsung ke rumahnya Pas di rumahnya Bapak ini ketemu sama orangnya Gitu loh Jadi orangnya ini Kepala keluarga lah Umurnya Katanya udah tua gitu Gak tau ya Mungkin udah 90-100 gitu Kata bapak Cuman Anehnya Sekujuh tubuhnya Dari ujung kaki Sampai ujung badan Sampai ke leher Itu Udah mati Gak bisa gerak Gak bisa ngapa-ngapain Pokoknya kayak badan orang mati Pucat Badannya Dingin Kayak gak ada darah yang mengalir Gitu loh Badannya dingin Keriput Kayak ya orang tua mungkin wajar lah ya Cuman keriputnya itu Kayak keriput mayat gitu loh Kayak membiru Udah Tapi Kepalanya hidup Temen-temen Kepalanya masih hidup Ngomong masih lancar Bicara masih lancar Mata masih Istilahnya Liat masih tajam Gitu loh Pokoknya gak kayak orang tua Gitu lah Walaupun umurnya udah tua banget Kata bapak waktu itu Jadi setengah badannya itu mati Dari leher Sampai ke bawah kaki Tapi Kepalanya masih normal Hidup Nah jadi Keluarginya itu Mau minta bantu Minta cek Gangguan apa Gitu loh Bisa sampai seperti itu Kondisi orangnya sehat Mentalnya sehat Ngomongnya sehat Dan emang ada Gangguan-gangguan gejala Dan yang minta Untuk diobati Itu pun sebenarnya Si orang ini Yang minta obatin ini Si orang yang badannya Udah mati itu Gitu loh Jadi bapak datang Pada waktu itu Bapak lihat Bapak cek Kan Dan Disana Beliau lihat Beberapa memang Ada energi-energi aneh Gitu loh Ada aura-aura Yang gak baik Gitu loh Beliau udah Udah nebak Oh ini ada Perbuatan yang salah Kata bapak Langsung Ngomong sama orang itu Punya ilmu kah Atau apa Gitu kan Punya untalan Atau apa Ditanya pada waktu itu Oh gak ada Katanya Gak ada Gak punya apa-apa Katanya Terus bapak bilang gini Saya gak bisa dibohongi Ini ada ilmu yang gak baik Yang gak dibuang Pada waktu itu Bapak ngomongnya Kayak gitulah Bapak kalau pengen sembuh Bapak jujur Bicara Kasih tau Sama keluarga Termasuk saya Kasih tau Biar saya bisa bantu juga Kayak gitu loh Sorry banget nih ya Sebelumnya Sorry banget Kalau gue Ceritanya muter-muter Karena gue tegang banget Men Serius Banyak banget suara Dari tadi di belakang Cuman gue berusaha Abain Tetep bercerita Biar ceritanya gak putus-putus Gitu loh Sorry banget sekali lagi Oke jadi kita balik ke cerita Jadi pada waktu itu Bapak memujuk orang ini Biar Cerita Ceritain Apa Biar saya bisa bantu Karena kalau bapak Cuman sekedar tobat Bapak sekedar tobat Tapi Bapak gak meninggalkan itu Maksudnya Orang ini gak meninggalkan itu Kamu gak meninggalkan Perbuatan ini Kamu gak bakalan bisa sembuh Pada waktu itu Bapak ngomong gitu Terus orangnya diam Termenung kan Umur juga udah Sembilan puluhan Mau ratusan tahun Gak mati-mati Gitu loh Kan siksaan Itu istilahnya kan Udah tua Gak bisa ngapa-ngapain Gitu kan Ya Kutukan lah Kata orang Istilahnya gitu kan Kalau tua tadi bisa aktivitas Ya Ya Syukur banget gitu loh Bisa aktivitas Masih sehat Kalau ini Cuman terkujur Di tempat tidur Siang malam Ya Gak enak gitu kan Rasanya sama aja Kayak lo di dalam lubang kuburan Gak bisa ngapa-ngapain Siksaan Istilahnya gitu kan Terus bapak Tetap bujuk Apa Jujur aja Jujur aja Gak apa-apa Tanya Kamu juga udah tua Kamu juga udah menjelang Apalagi sih Yang kamu malu-maluin Gitu loh Sama keluarga Orang nyawa kamu aja Udah di hujung tanduk Gitu kan Terus beliau cerita Terbuka lah Sempat nangis-nangis juga Pada waktu itu Kata bapak kan Minta maaf Sama keluarganya Sama anaknya Sebelum dia cerita Terus dia ngomong Kayak gini Saya sebenarnya Gak ada ilmu Apa-apa Saya gak punya Ilmu kekebalan Saya gak pernah Punya Apa namanya Jimat-jimat Dan pusaka-pusaka Saya gak pernah Pelihara seperti itu Katanya Cuman Waktu Saya masih muda Saya pernah Katanya Ngelakuin Persugihan Ngelakuin Persugihan Katanya Dan jujur Kata Kata si bapak ini Saya berusaha Taubat Tapi saya gak tahu Gimana cara Membuangnya Katanya Cara memberhentikan Yang saya lakukan Saya gak tahu Bagaimana Kata si bapaknya Jadi pada waktu itu Semua keluarga Sampai Anak-anaknya Nangis Denger cerita Teman-teman Kata si bapak Si bapaknya itu Dulu saya pernah Pas lagi muda Katanya Karena dulu Sakit banget Gitu loh Makan Katanya Ya Sehari sekali Kadang gak ada Sama sekali Kadang cuman Ya Ya sakit lah Namanya orang dulu Teman-teman Dan kejadian ini sih Kayak di tahun 70-an 90-an Gitu lah Bapak ceritain Dan itu kan Masih masa Susah banget Orang nyaman dulu Gitu kan Jadi katanya Susah banget Sakit banget Jadi nekat-nekatan Katanya Nekat-nekatan Saya kenal Sama Salah satu orang Katanya Ya bisa dibilang Kayak dukun lah Jadi Dia Meminta Wajengan Kayak Meminta Nasehat Gimana Saya pengen Kehidupan saya Lebih baik Gitu loh Saya pengen Sejahtera Gitu loh Terus kata Si dukun Ini Kamu lakuin Ini Ini Cari orang meninggal Malam segini Atau Orang meninggal Tanggal segini Kamu lakuin Katanya Ya karena orang susah Teman-teman Terhimpit ekonomi Orang sakit Buat makan Aja Istilahnya Jangankan makan Buat hidup aja Istilahnya susah Gitu loh Jadi ya Nekat-nekatan aja Pas waktu itu Teman-teman Aku gak tau ya Gak diceritain secara rinci Pada waktu itu Ada orang meninggal Tapi gak tau Hari apa Itu Sebenernya ada hitung-hitungan Kata si bapak Ada hitungan yang misalnya Malam Jumat Kerewan Atau gimana lah Pokoknya kan Ada orang meninggal Pada malam Sekian Misalnya kan Terus Dia dapet nih target Oh ini orang yang Harus saya Ambil nih Sesuatunya Jadi Pas Orang itu Meninggal Terus dikuburin Teman-teman Pada waktu itu Katanya dikuburin Pada sore hari Gitu lah Pada sore hari Pas malam hari Dia beraksi Malam hari Sekitar Jam 2 Jam 3 Malam Dia gali Kuburannya Dan kebetulan Pada waktu itu Yang meninggal Teman-teman Anak-anak Mungkin anak-anak Umur 5 tahun 7 tahun Gitu lah Yang meninggal Jadi gak terlalu Takut Sendirian Sendirian Menggali Kuburan itu Malam-malam Sekitar jam 2 Jam 3 Gitu Digali 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 Mata cangkul Kena Apa namanya Ininya Kayak semacam Papan penutupnya Itulah Dapat Digali Makin digali Kebuka kan Orang sini Nyebutnya Tabala Teman-teman Tabalanya Gitu lah Tabala itu Kayak tempat Ini Tempat mayat Gitu loh Kayak terbuat dari Kayu gitu Terus dia buka Terus dia buka Ada mayatnya Ada Kain Pocongnya Ada tali Pocongnya Kan biasa orang Habis lepas Ikatan tali Ikatan tali Pocong itu kan Talinya Ditaruh disitu Terus dikuburin Juga sekalian kan Biar gak ada Yang ambil Atau apa Gitu kan Jadi pada waktu itu Dia gali Dia ketemu Yang target Yang dia ambil Itu teman-teman Tali Pocongnya Jadi Tali Pocongnya itu Dia ambil Langsung Semua Tapi Gak cuman Sampai disitu Ujiannya Teman-teman Nah Jadi orang Pengen kaya pun Orang ngelakuin Pesugihan pun Ada ujian-ujiannya Teman-teman Jadi pada waktu itu Katanya Dia cerita Abis buka Tebala itu tadi Papan-papan Pocong tadi Mayat tadi Dia ambil Tali pocong tadi Apa namanya Tangan Si anak-anak ini Nangkep Nangkep tangan dia Dan itu Keras banget Teman-teman Megangnya keras banget Katanya Sampai dia Nariknya itu Setengah mati Narik setengah mati Terus Abis lepas Pegangannya ini Gak cuman disitu Anak-anak yang meninggal itu Berdiri Lu bayangin Lu di dalam Lobang guburen nih Mayat yang Tali pocongnya Lu ambil Mayatnya berdiri Berdiri Nangkep Nangkep Bapaknya Ditangkep Di baju Dipegangi gitu loh Biar gak keluar Terus katanya Yang namanya Udah terlanjur Di dalam Lobang guburen Yaudah Apa namanya Kekerasan Main keras-kerasan Gitu lah Sampai dipukul Katanya Mayatnya sampai Saya pukul Mayatnya mukul balik Katanya mayatnya Nendang balik Bahkan katanya Ketika Bapak itu Sempat kabur Dari lobang guburen Itu mukanya Biru-biru loh Teman-teman Kayak Kayak Abis adu jotos Sama orang dewasa loh Padahal yang meninggal Anak umur 5 tahun 5 tahun 7 tahun doang Jadi Bener-bener Di dalam Lobang guburen Itu katanya Berkelahi Sama orang dewasa Pokoknya Yang mayat Yang meninggal ini Setengah mati Berusaha Biar tali pocongnya Gak diambil Gak tau ya Mungkin ujiannya gitu ya Mungkin Makhluk gaib Yang merasuki Gitu loh Bukan Bukan Mayatnya yang ini Enggak Jadi Setelah dapet Tali pocongnya ini Abis berantem Adu pokol Adu jotos Sama mayat Anak-anak ini Dia sempat lompat Terus langsung kabur Bawa tali pocong ini Tali pocong dibawa Dia langsung pulang Ke rumah Pulang ke rumah Tali pocong itu tadi Langsung dijadikan Sumbu Lampu Teman-teman Dijadikan Sumbu Lampu Terus Dalam keadaan Di kamar Semua rumah Ditutup Pintu semua Dikunci Dia jadiin Apa namanya Tali pocong Tadi sebagai Sumbu Lampu Dinyalain Terus duduk Nunggu Teman-teman Di depannya ini Udah ada lampu Menyala Dan sumbunya Tali pocong Dinyalain Ditunggu Gak lama Teman-teman Suara nangis Di depan rumah Muter Suara nangis Di samping rumah Ke belakang rumah Ke samping kamarnya Muter Muter Aja Suara nangis Pokoknya Nangis Suara nangis Mau minta Minta balikin Minta balikin Tali pocong Sejadi-jadinya Minta tolong Tolong Kembaliin Tali pocong Saya Tolong Kembaliin Kembaliin Tali pocong Saya Kayak itulah Muter-muter Katanya Suara orang nangis Itu di samping kamar Di Dapur Di Depan rumah Muter-muter Suaranya Dan Setelah Suara nangis Nangis Itu tadi Memohon-mohon Teman-teman Bapak ini Yang ngelakuin itu tadi Ritual tadi Langsung ngomong Gini Saya Bakalan Kembalikan Tali pocong Kamu Katanya Saya Bakalan Kembalikan Tali pocong Kamu Asalkan Saya Bisa Kayak Dalam Jangka Satu Tahun Ini Dia Kayak Semacam Negosiasi Gitu lah Bapaknya Ngomong Saya Nggak Bakalan Bakar Tali pocong Kamu Saya Bakalan Kembalikan Lagi Ke Lobang Kugur Kamu Tapi Dalam Target Satu Tahun Ini Jadikan Saya Orang Kaya Nggak Lama Ngomong Beberapa Kali Teman-teman Sambil Suara Tadi Berhenti Nangis Cuman Bisa Mengiakan Nggak Lama Suaranya Ilang Si Bapak Matikan Lampunya Tali Pocongnya Dia Simpan Di rumah Nggak Lama Menjelang Itu Dia Kerja Dia Menamar Pekerjaan Diterima Pekerjaannya Lancar Karirnya Lancar Istilahnya Bos Suka Sama Dia Jabatan Diangkat Nggak lama Berjelang Waktu Dia Bisnis Dan Sebagainya Dalam Satu Tahun Itu Nggak Sampai Satu Tahun Katanya Dia Bisa Bikin Rumah Dia Bisa Beli Mobil Dia Punya Banyak Bisnis Jadi Orang Kaya Jadi Orang Kaya Teman-teman Setelah Itu Talipocong Itu Nggak Dibalikin Teman-teman Nggak Dibalikin Tetap Disimpan Di rumah Katanya Karena Nggak ada Lagi Suara-suara Itu Datang Kadang Talipocong Itu Katanya Di rumah Dikasih Dupa Dikasih Bunga-bunga Gitu loh Kayak Dikeramatkan Gitu lah Disimpan Di rumah Berjelang Waktu Orang Itu Udah Menjadi Orang Kaya Teman-teman Menikah Punya Anak Sebagainya Di umur Nggak Tau Nggak Diceritain Lebih Jelas Cuman Beberapa Waktu Singkatnya Orang Itu Mengalami Kayak Semacam Struk Tapi Bukan Struk Teman-teman Sarap Nya Diperiksa Nggak Ada Masalah Gangguan Gangguan Kolesterol Misalnya Diabet Nggak Ada Masalah Cuman Kayak Orang Struk Badannya Setengah Mati Setengah Mati Teman-teman Udah Mati Badannya Setengah Gitu Nah Jadi pada Waktu itu Pas kebetulan Bapak Bapak itu Ngobatin Orang Ini Setelah Dibujuk-bujuk Orang itu Cerita Seperti itu Teman-teman Terus Bapak Bilang Gini Aja Kata Bapak Pada Waktu itu Memberi Salah Solusi Karena Bapak Bingung Kan Karena Ini Apa Harta Udah 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 Jadi Rumah Yang Namanya Barang Haram Udah Mendarah Daging Udah Jadi Makanan Sehari-hari Makanan Anak Istri Jadi Udah Bingung Gitu Kan Jadi Pada Waktu itu Bapak Nyaranin Kayak Gini Kalau Kamu Masih Tahu Keluarganya Ini Mungkin Anak Kamu Atau Istri Kamu Pagi Sama Keluarganya Minta Maaf Katanya Minta Maaf Langsung Sama Keluarganya Terus Setelah Minta Maaf Tali Pocongnya Dibuang 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 Bapak Waktu itu Menyarankan Dibakar 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 Dibacain Doa Dibakar Atau Misalnya Ketanya Kalau Tahu Masih Kuburannya Dikembalikan Kembalikan 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 Sama Oh Baca Dapat Hidayah Teman Teman Dapat Hidayah Diakhir Hidup Gak Lama Meninggal Ya Gak Tahu Kita Apakah Meninggal Karena Husna Hatimah Atau Karena Memang Dia Karena Ilmu Ilmunya Udah Lepas Karena Pada Waktu itu Sebenarnya Tubuhnya Udah Mati Cuman Karena Terhalang Sama Yang Haram Haram Ini Jadi Setelahnya Rohnya Itu Ditahan Rohnya Itu Udah Ngambang Dan Setelah Dia Eh Kelas Untuk Melepaskan Itu Semua Nyawanya Langsung Lepas Dan Pada Waktu itu Langsung Meninggal Teman Meninggal Pada Waktu itu Dan Ya Keluarga Sangat Bersyukur Keluarga Mikir Daripada Tersiksa Cuman Bisa Diranjang Sakit-sakitan Mau Buang Kotoran Dibersihin Tiap Hari Tiap Ada Menderita Katanya Kami Lebih Baik Seperti Ini Lebih Baik Beliau Udah Kembali Jadi Beliau Tersiksa Lagi Seperti Ini Ini Emang Kejadian Teman-teman Seperti Itu Oke Teman-teman Jadi Kita Lanjut Ke cerita Yang kedua Dan Cerita Ini Mungkin Aku Kasih Judul Ilmu Pelet Atau Ilmu Pemikat Suami Dan Cerita Ini Teman-teman Berdasarkan Cerita Nyata Bahkan Sebenarnya Kasus Kasus Kejadian Ini Banyak Terjadi Di Daerah Kalimantan Teman-teman Dan Horor banget sih Gue cerita ini Sebenarnya Disini Dan Ini Bapak Cerita Yang Terjadi Sebenarnya Masih Di Daerah Lingkungan Tempat Tinggal Aku Dan Bahkan Dulu Di Tahun-tahun 90-an Banyak Kejadian Ini Teman-teman Dan Ini Sebenarnya Masih Cerita Dari Bapak Aku Dan Kata Bapak Aku Kejadian Ini Aduh Suara Dan Kejadian Ini Banyak Terjadi Di Daerah Lingkungan Aku Itu Dulu Teman-teman Jadi Mungkin Ilmunya Itu Memang Ada Salah Satu Orang Yang Ngajarin Sama Orang Itu Makanya Banyak Ada Bapak Orang Ada Yang Bahkan Sampai Gentayangan Gara-gara Ilmu Ini Ya Jadi Mungkin Ceritanya Ini Berawal Gini Teman-teman Ini Diceritakan Langsung Oleh Bapak Aku Dan Ibu Aku Juga Sempat Pernah Cerita Jadi Pada Waktu Itu Ada Sepasang Suami Istri Jadi Si Suami Ini Teman-teman Punya Pekerjaan Agak Jauh Gitu Jadi Sering Jadi Agak Sering Pisah-pisahan Gitu LDR Gitu Suami Istri Ini Nah Jadi Mungkin Orang Zaman Dulu Ya Teman-teman Orang Zaman Dulu Biasa Pas Kerja Jauh Nikah Di Kampong Orang Orang Zaman Dulu Biasa Punya Istri Dua Punya Istri Tiga Gitu Jadi Si Istri Ini Karena Takut Si Suami Ini Macem-macem Di Luar Mungkin Pacar Sama Orang Sebagainya Si Istri Ngelakuin Sebuah Ilmu Hitam Yaitu Ilmu Pelet Suami Dan Ilmu Pelet Ini Dia Lakukan Dengan Cara Ketika Dia Hide Ketika Dia Hide Jadi Dalemannya Itu Aku gak Tau Persis Waktu Itu Bapak Nyeritain Entah Dalemannya Atau Apa Namanya Ya Pembalutnya Jadi Ketika Orang Lagi Dia Lagi Hide Dia Lagi Hide Gitu Jadi Anggap Pembalutnya Ajalah Pembalutnya Itu Dibasuh Sama Air Terus Diperah Yang Dimana Pembalutnya Itu Masih ada Darah Hid Teman Teman Jadi Diperah Setelah Itu Disimpan Pas Ketika Suaminya Pulang Kerja Kan Misalnya Pulang Dari Jauh Misalnya Berapa Minggu Satu Bulan Sekali Pulang Terus Si Istri Ini Nyedain Makanan Teman Teman Pada Waktu Itu Kalau Gak Salah Diceritain Kayak Ikan Ikan Bakar Itulah Kayak Ikan Betok Bakar Dan Sebagainya Dan Disana Disediain Acar Mangga Muda Teman Teman Kalau Orang Kalimantan Menyebutnya Cacapan Mangga Gitu Nah Jadi Ikan Bakar Acar Mangga Gitu Disediain Dikasih Sama Suami Yang Dimana Air Acar Itu Berasal Dari Air Dari Daleman Atau Air Yang Bercampur Darah Hid Pembalut Yang Diperah Tadi Dicampur Bawang Dicampur Mangga Muda Airnya Air Hid Air Pembalut Gitu Cuta itu Dikasih sama Suami Dikasih makan Suami Sudah Makan Habis Pulang Dari jauh Makan 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 Nah Gak Tau Kenapa Pada Waktu itu Kata Si Bapak Kenapa Si Suami Ini Curiga Teman Teman Ini Gak Tau Ya Karena Apa Entah Mungkin Karena Rasanya Beda Atau Apa Atau Mungkin Si Suami Sorry Sorry Bukan Teman Teman Entah Karena Si Suami Juga Punya Ilmu Gak Tau Ya Jadi Pada Waktu Itu Si Suami Ini Tau Gitu Loh Teman Teman Bahwa Yang Dikasih Makan Ini Gak Baik Entah Mungkin Entah Mungkin Juga Si Suami Ini Orang Yang Beriman Misalnya Orang Yang Memang Sering Menjaga Sholat Sering Menjaga Ibadah Terus Dikasih Yang Gak Baik Baik Otomatis Tau Orang Punya Feeling Gak Baik Entah Punya Ilmu Entah Punya Keimanan Yang Pasti Kata Bapak Orang Itu Tau Pas Tau Si Suami Nanya Sama Istri Kamu Berantem Berantem Abis Berantem Karena Si Suami Yakin Ada Sesuatu Yang Gak Baik Dikasih Sedangkan Si Istri Gak Jujur Terus Si Suami Keras Anda Si Istri Mengaku Dan Sebagainya Mungkin Si Suami Ngasih Maaf Aja Dan Sebagainya Tapi Karena Si Istri Juga Keras Gitu Loh Dengan Ilmu Hitam Terus Si Suami Ngomong Gini Saya Demi Allah Saya Gak Rela Kamu Kasih Sesuatu Yang Gak Baik Sama Saya Saya Gak Redo Gitu Loh Istri Sama Aja Suami Menyumpah Gitu Menyumpah Si Istri Saya Gak Rela Kamu Kasih Makan Saya Gak Bakalan Redo Kamu Kasih Makan Saya Sesuatu Yang Gak Baik Saya Sumpahin Kamu Kalau Kamu Kasih Makan Sesuatu Yang Gak Baik Sama Saya Disumpah Disumpah Suami Bayangin Disumpah Suami Sama Kayak Disumpah Orang Tua Men Duraka Jadinya 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 Gak Gak Lama Katanya Setelah Si Suami Ngomong Gitu Si Istri Langsung Kayak Apa Ya Kayak Kepanasan Men Kepanasan Kayak Cacing Kepanasan Langsung Jatuh Ke Lantai Megelinding Megelinding Kepanasan Kayak Cacing Kepanasan Kayak Kebakar Gitu Ngamuk Ngamuk Setengah Mati Gak Lama Setelah Kepanasan Di Lantai Muter Sana Muter Sini Badannya Itu Katanya Langsung Tumbuh Bulu Bulu Teman Teman Langsung Tumbuh Bulu Bulu Mulut Jadi Panjang Yang Tadinya Berdiri Tangannya Jadi Jadi Siluman Men Jadi Siluman Sebadanan Gitu Loh Bukan Lagi Jadi Manusia Badan Berbulu Katanya Taring Keluar Kuku Panjang Jadi Di Lantai Ini Udah Kayak Anjing Gitu Loh Pake Tangan Pake Kaki Sambil Kepanasan Badan Ini Udah Berubah Gak Lama Setelah Itu Lompat Dari Jendela Lari Masuk Kedalam Hutan Dan Sampai Sekarang Hutan Yang Dimana Dia Lari Itu Gak Jauh Udah Tempat Tinggal Aku Sebenarnya Ini Sore Banget Aku Gak Bisa Ngomong Tau Nama Orangnya Aku Tau Daerah Tempat Dia Lari Cuman Kata Kakak Aku Pas Mau Cerita Kemarin Katanya Jangan Diceritain Namanya Namanya Dan Sebagainya Karena Ini Masih Masih Ada Sakut Paut Keluarga Meskipun Jauh Nanti Susah Gak Enak Sama Keluarga Sendiri Gitu Kan Nah Jadi Kayak gitu Teman Teman Jadi Dia Lari Lari Kedalam Hutan Bahkan Dipercaya Teman Teman Bukan Dipercaya Lagi Emang Udah Sering Mangat Orang Sekitar Sana Ketemu Kalau Pas Senja Sering Lihat Di atas Pohon Dia Makan Monyet Kadang Di sekitar Sana Ada Juga Kayak Orang Punya Kandang Bebek Gitu Teman Teman Pernah Juga Orang Yang Pelihara Bebek Lihat Di dalam Kandang Makan Bebek Gitu Jadi Udah Kayak Siluman Teman Teman Ya Gimana Manusia Selayak Manusia Badan Berbulu Tapi Mulutnya Katanya Panjang Kayak Semacam Mulut Kayak Muka Anjing Gitu Dura Kak Langsung Disumpah Suami Teman Teman Kalau Dulu Orang Disumpah Langsung Kontan Langsung Kena Kena Ini Ya Kalau Sekarang Mungkin Karena Udah Beda Kali Karena Udah Jamannya Udah Beda Mungkin Orang Dulu Disumpah Aja Anak Langsung Dibatu Gitu Karena Mungkin Orang Dulu Jaga Ibadahnya Emang Setiap Doa Orang Itu Mustajab Gitu Langsung Dikabulin Sama Allah Subhanallah Sama Kejadian Langsung Langsung Dulu Aku Gak Tau Dikira Mati Dulu Terus Jadi Hantu Mariaban Terus Baru Jalan Masuk Hutan Ternyata Enggak Teman Ternyata Setelah Disumpah Suami Badan Langsung Berubah Langsung Berbulu Langsung Lompat Langsung Lari Masuk Ke Hutan Dan Itu Horor Hati Hati Banyak Sekarang Orang Melakukan Ritual Ilmu Hitam Gini Teman Teman Pelet Pelet Pacar Pelet Pelet Istri Pelet Pelet Suami Gitu Air Daleman Diminumin Air Basuhan Kaki Diminumin Dan sebagainya Biar tunduk Katanya Biar apa Hati Hati Teman Meninggal Sesuai Bahkan Dulu Di sekitar Tempat Aku Sering Yang sering Kasih Makan Kasih Makan Suami Gini Gentayangan Banyak Kata Bapak Yang Gentayangan Gitu Jadi Malam Malam Itu Di depan Rumah Ada Perempuan Yang Berdiri Di mulut Kayak Orang Kayak Orang Di Apa Namanya Di Taruh Daleman Gitu Jadi Mulutnya Itu Terbuka Terbuka Ini Dimasukin Daleman Jadi Di mulutnya Ini Daleman Sempak Gitu Nampakin Wujud Abis Issa Kata Bapak Jam Sembilan Jam Sepuluh Itu Ada Berdiri Di Depan Rumah Ada Duduk Di Depan Rumah Banyak Banyak Dulu Yang Gentayangan Gara Ilmu Ini Teman Teman Terima Terima Teman Teman Jadi Mungkin Segini Aja Dulu Ceritanya Jika Ada Kata Kata Yang Salah Gue Udah Nggak Kuat Banget Cerita Men Gue Pengen Langsung Masuk Tenda Langsung Putar MP3 Al Quran Langsung Tidur Pokoknya Dan Ya Jika Ada Salah Salah Kata Mohon Untuk Diluruskan Untuk Mohon Untuk Dimaafkan Seri Cerita Ceritanya Berbulit Burit Putar Sana Putar Sini Karena Gue Men Gemeteran Banget Sebenernya Kaki Badan Juga Merinding Terus Dari Tadi Cerita Cerita Seorang Jawab Terus Belakang Mungkin Nggak Kedengeran Sama Wic Wireless Oke Udah Pokoknya Jadi Segitu Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabah Datu Men Juga 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 Juga